Nak mutasa begawatu a'rahatu sama sambudhasa 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 Sekang ga'erang Di balik dinding Mereka berdiri dan menanti Juga di perempatan atau pertigaan jalan Mereka kembali ke rumah-rumah yang pernah mereka huni Mereka berdiri di pinggir Kusen-kusen pintu Akan tetapi ketika Diadakan pesta besar dan meriah Dengan sajian makanan dan minuman yang beraneka ragam Ternyata Tidak seorang pun yang mengingat makhluk-makhluk tersebut Sebagai akibat dari Perbuatan buruk Yang Telah Mereka Lakukan Di Masa Lampau Namo Budaya Bapak Ibu Dan Saudara-saudara sedama Yang Berbahagia Tanggal 5 April Cengbeng Kalau di Bali Umat tradisi di Bali 15 hari sebelum tanggal 5 April Sudah boleh sembah yang cengbeng Di lain tempat 10 hari sebelum tanggal 5 Dan 10 hari sesudah tanggal 5 masih boleh Tetapi kalau di Bali umat tradisi biasanya Begitu tanggal 5 lewat sudah lagi tidak sembah yang cengbeng Kita umat tradisi selain cengbeng Juga mengenal Ciuqu Ciuqu kalau di Bali Hari ulang tahun meningalnya Disembahyang setahun sekali Selain Ciuqu Ada juga sembahyang Ulam Bana Rebutan Biasanya di Klenteng Rebutan Bagi mereka yang Menemus Memiliki mata batin Makhluk-makhluknya tersebut Memang Berbutan Makanan Nah sekarang Yang menjadi pertanyaan buat kita Ada cengbeng Ada Ciuqu Ada Ulam Bana Sekarang yang menjadi pertanyaan Yang mana Diantara cara sembahyang itu Yang paling ampuh Untuk Untuk Menolong Leluhur Leluhur kita yang sudah meninggal dunia Apakah cengbeng Apakah Ciuqu Apakah Ulam Bana Ternyata jawabannya Bukan Cara yang paling ampuh Untuk menolong leluhur kita Namanya Pati Dana Nah Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Pati dana itu apa sih Definisinya Gimana sih Kalau orang melakukan Pati dana yang mendapatkan manfaat Siapa saja Apakah para leluhur saja Apakah kita tidak Ini yang kedua Yang ketiga Bagaimana Caranya melakukan Upacara pati dana Supaya Memperoleh hasil Yang Sebesar Besarnya Tiga cukup Kita mulai dari pertanyaan pertama Definisi Apa yang dimaksud dengan pati dana Pati dana ialah Suatu teknik Atau cara Untuk Menolong Sanak sodara Leluhur Yang Terlahir Di Alam Menderita Menjadi Makhluk Teta Di alam Yang perlu digarisbawahi Dalam Definisi ini adalah Sanak sodara Leluhur Yang terlahir di alam Menderita Yang dinamakan Alam Peta Nah sekarang yang jadi pertanyaan Kenapa Makhluk Peta Yang lahir di alam Peta Disebut Makhluk Menderita Apakah dia Menderita karena Tidak punya duit Apakah dia Menderita karena Tidak punya Pakaian Apakah mereka Menderita karena Tidak punya Makanan Apakah mereka Menderita karena Tidak punya rumah Atau Barangkali Dia Cita-citanya Belum terkabul Ingin memiliki Mobil mewah Tidak punya Yang Di alam Peta Tidak ada Tidak ada Perdagangan Tidak ada Pertanian Itu dimana sih Maksudnya Maksudnya Kita lihat di alam manusia Ada sawah Ada pertanian Ada petani yang mengolah tanah sawah Dengan cangkul kalau sawahnya luas dengan mata bajak ditarik dengan ternak sekarang orang males pelihara ternak, ternaknya diganti dengan mesin namanya apa Bapak Ibu? ya traktor, bagus sumat, lemah caka pinter-pinter, pagi-pagi udah dapat nilai seratus ya kalau di alam manusia ada pertanian, setelah tanah diolah ditanami bibit padi tiga bulan kemudian panen padi padi diolah menjadi beras beras dimasak menjadi ya pinter-pinter disini nasi ada di alam manusia nasi uduk ada nasi tim ada macam-macam nasi ada kalau lahir di alam peta jangan harap dapat nasi uduk, nasi tim, nasi goreng tidak ada disana tidak ada pertanian kalau disana tidak ada nasi barangkali mereka makan apa Bande? jagung jagung pun tidak ada kedelai kedelai pun tidak ada ketela ketela pun tidak ada ubi juga tidak ada apalagi apalagi ubi madu tidak ada disana nah kalau di alam peta tidak ada pertanian tidak ada beras jagung dan lain sebagainya lalu mereka makan apa? barangkali ke kebon cari pisang dijadikan pisang goreng atau dijadikan kolak bisa juga kenyang pergi ke kebon mau cari pisang pohonnya tidak ada mau cari pepaya pohonnya tidak ada jangan harap di alam peta bisa mendapatkan berbagai macam buah-buahan buah lokal saja disana tidak ada jangan harap ada buah impot durian montong tidak ada buah kiwi impot tidak ada buah lokal saja tidak ada aduh buah-buahan tidak ada kalau begitu pergi saja ke kenang ternak cari telur minumnya susu telurnya direbus dan lain sebagainya mau cari telur ayamnya tidak ada mau cari susu ya betul rumah disini memang pinter sapinya tidak ada gimana dapatkan susu ya nah di alam peta tidak ada pertanian tidak ada perkebunan tidak ada peternakan kemudian anak saudaranya yang ada di alam manusia berpikir gampang apa yang tidak bisa diselesaikan duit dengan duit segalanya beres kalau duitnya banyak mau cari restoran bintang 7 bintang 6 bintang 5 bisa makanya ketika diundang ke rumah duka terus dikirimi duit suatu ketika bandinya diundang ke rumah duka asapnya mengepul ngepul karena dikirimi duit air mata meleleh banki kenal dengan papa saya tidak kenapa bang bandi sedih air matanya keluar ha itu asapnya transfernya itu tolong dihentikan dulu nanti bisa dilanjutkan transfernya itu nah sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita kalau seandainya duit itu mereka terima 1 karung 2 karung 3 karung yang menjadi pertanyaan apakah di alam peta ada perdagangan disana tidak ada perdagangan jangan harap di alam peta ada restoran bintang pakai bintang rumah makan padang juga tidak ada warteg tidak ada pedagang keliling nitetek begitu saja tidak ada tahu gunting juga tidak ada wah repot ya nah terus sekarang kalau lahir di alam peta makannya apa sih nah itu di kitab abidama itu ada disebutkan makhluk peta itu banyak jenisnya ada makhluk peta makanannya yang dibuang lewat mulut yang dibuang lewat mulut apa Bapak Ibu ludah daha mundahan kalau di Bali ada jalan dari Denpasar ke Singaraja lewat Bedugul lewat pegunungan itu jalannya berliku-liku kalau dakwat perutnya mau muntah begitu dibuka kacanya mau muntah makhluk petanya sudah mengana buka gini ah ini ada muntahan itu makanan mereka daha muntahan air liur kemudian yang dibuang lewat hidung makanan mereka yang di bawah air 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 besar pepulit mereka nah karena makanan mereka tidak bergisi makanya makhluk peta kurus kering tinggal kulit pembalut tulang tulang-tulang iganya nampak menonyol keluar kalau baca peta watu disebutkan demikian matanya merah menyala seperti bara kayu akasia rambutnya kusut seperti batang pohon palem disamar petir putus nanti putusannya itu ada yang terbakar nah itu rambut mereka seperti itu nah sekarang yang jadi pertanyaan kalau sudah tahu di alam peta tidak ada makanan tidak ada pertanian tidak ada perkebun ngapain disana kan lebih baik balik apa yang menyebabkan mereka disana nah ini beruntung dama yang dibabarkan oleh guru agung kita memberi jawaban terhadap persoalan tersebut ada tiga resep tiga rumus yang diberikan oleh guru agung kita yang pertama loba loba ini apa bapak ibu serakah dosa dosa kebencian kejengkelan moha ketidaktahuan perbuatan perbuatan yang didasari loba ucapan ucapan yang didasari loba pikiran yang didasari dengan loba maka semua perbuatan itu tertibun di dalam batin kita perbuatan yang didasari dengan loba modal untuk terlahir di alam peta loba keserakahan kalau perbuatan perbuatan kita didasari dengan kebencian kejengkelan gondok semuanya terekam di dalam batin gambar dan kekuatannya gambar dan kekuatannya itu kalau sudah tubuh ini tidak bisa digunakan lagi kekuatannya itu akan melontarkan kita untuk terlahir di alam yang lebih rendah lagi lebih menderita lagi alam neraka perbuatan yang didasari kebodohan tidak tahu mana benar mana yang tidak benar itu modal untuk terlahir di alam binatang nah sekarang loba apa yang dimaksud dengan loba makan dua piring masih kurang tambah pisang goreng tambah kolak masih kurang apa itu namanya loba kalau seorang petani mencangkul di sawah dari pagi sampai sore keringatnya bercucuran dua piring masih nabah ketela goreng ketela rebus pisang goreng itu tidak serakah dia makan sesuai dengan porsinya sesuai dengan tenaga yang dia keluarkan cici saya setengah piring tidak habis banti berarti tidak serakah bukan ya tidak ada hubungannya yang dimaksud dengan loba yang dimaksud dengan serakah bunuh untuk mendapatkan enaknya ayam lagi jalan-jalan tangkap bunuh samseng tangkap bikin kare ayam bikin ayam goreng biar enak samseng kalau mati tidak enak potong baru enak nah ini loba ya membunuhnya ini ya ini loba untuk mendapatkan enaknya loba semakin sering melanggar sila yang didasari dengan loba semakin banyak tertimbun kekuatan untuk muncul di alam peta jadi kalau sila dilanggar didasari loba nah ini menimbun modal untuk terlahir di alam peta lahir di alam peta jangan orop dapat matanan minuman tidak ada makanya begitu kusut ramutnya busut matanya tidak pernah cuci muka merah matanya tubuhnya kurus kering tidak ada makanan loba baca peta waktu selama 60 tahun sejak lahir sampai berusia 60 tahun jangankan makan air pun satu gelas tetes air pun tidak ada tiap hari keliling cari makanan cari minuman sore hari belas jatuh besok paginya bangun lagi cari makanan lagi besok sore sore jatuh tidak enak alam peta makanya jangan melanggar lima sila kalau lima sila dilanggar didasari dengan loba menimun modal untuk terlahir di alam peta kalau lima sila ini dilanggar didasari kebencian bunuh karena benci ambil barangnya bakar karena benci nah ini menimun modal terlahir di alam yang lebih rendah lagi penderitaannya lebih rendah namanya neraka kalau tidak tahu mana benar mana tidak apa pokoknya hantam kromo ini nanti lahirnya jadi binatang ya kalau mempraktekan sila bagaimana manfaatnya apa sih banti guru agung kita mengatakan silena sugating yanti siapa saja kalau kalau dia tekun mempraktekan dimasila ini modal untuk terlahir di alam sorga semakin sempurna silanya nanti lahir jadi bidadari semakin cering wajahnya bersinar ya bidadari juga ada yang tercantik ada yang kurang ya sinarnya itu beda beda bentuk tubuhnya juga beda beda dewa juga begitu kerennya beda beda sinarnya beda beda jadi semakin banyak melakukan perbuatan baik ketika hidup kita disini nah itu nanti kebahagiaannya panjang usianya panjang wajahnya juga enak dipandang ya enak dipandang nah itu oleh karena itu jangan siap-siakan hidup kita disini di dunia ini menurut abidama ajaran sang buddha hanya 75 tahun boleh dihitung artinya udah 61 sekarang 75 kurangin 61 berapa ya enak panjang hidup disini kadang 80 masih ya bonus itu banyak kebahagiaan yang bisa 80 90 juga bisa 100 juga ada tapi cuma berbaring di tempat tidur makan di tempat tidur minum di tempat tidur tapi buang itunya juga di tempat tidur untung anaknya maju-maju semua melayani semua ya baik anaknya coba kalau anaknya udah ada perhatiannya sudah tidur di atas kotoran sendiri udah ada yang memberi makan 100 tahun hanya sekali baca parita buat orang yang usianya 100 tahun kebanyakan di bawah itu yakarta ya di bawah 75 lah kadang 48 gak lewat 48 gak lewat iya masih mudah juga baru kapan rumah sakit masih anak-anak juga bisa lewat ya jangan sia-siakan hidup kita ini sangat berharga karena itu bukan berakhir di peti mati bukan berakhir di kuburan berakhir tempat primasi ngeri kalau gak mengenal dama karena itu tiap hari minggu berusaha mengenal dama supaya kita tahu dama begitu kita mengembuskan nafas terakhir dia langsung lahir kan ada pacar 3 hari ya itu kan peringatan ingat sama papa papa sukanya wabi kecap dia bawain ke kuburan wabi kecap berakali dia belum makan baru ingat 3 hari ada peringatan 3 hari ada peringatan 49 hari dan seterusnya ingat kepada orang tua pada orang pada orang tuanya yang sudah meninggal itu udah langsung lahir ya udah langsung lahir begitu nah sekarang udah lahir nah sekarang kalau kita punya leluhur leluhur-eluhur kita banyak mereka kan malu peta bante kita manusia apa hubungannya ngapain ngurus malu peta dia peta kita manusia setiap kita lahir punya papa punya mama punya engkong kongco setelah dewasa menikah punya istri punya suami punya anak punya menantu punya kuku punya cece punya paman banyak satu kelahiran saja banyak sekali sana saudara kita dua kelahiran dua kali papanya dua kali mamanya dua kali istrinya juga mantan istri oleh karena itu kelahiran kita yang sudah berapa kali ribuan juta antar entah berapa kali jadi papa papa kita banyak mama banyak mantan istri mantan suami mantan anak cucu dan lain sebagainya banyak mereka yang mengenal dhamma mempraktekkan dhamma lahirnya alam bahagia nah mereka yang tidak mengenal dhamma tidak tahu dhamma perbuatannya tidak sesuai dengan dhamma muncul mereka disana alam tetak mereka kembali ke rumah-rumah yang pernah mereka huni mereka berdiri di pinggir kusen-kusen pintu di luar dinding mereka menunggu tetapi anak saudaranya di alam manusia ketika mengatakan tesda tidak tahu mereka sudah bante cengbeng ya cengbeng kalau kekuburan ini sayang yang sering dilupakan waktu sembahyang cengbeng itu apa hanya disebut yang tertulis di batu nisan kong mo kongco ini anak cucu menantu sudah mempersembahkan berbagai macam makanan yang enak-enak yang hoca-hoca yang disukain ini ada bebek peking juga sukanya silahkan makan cuma angkongnya yang tertulis di batu nisan yang disebutkan padahal luhur-luhurnya di belakang batu nisan berderet-deret tidak disebut kalau tidak disebut mereka tidak berani makan terus bagaimana caranya dia disebut ya kong kongco silahkan makan ini jangan lupa ngajak leluhur-leluhur yang lain yang ada kaitan karma dengan saya kalau sudah diundang begitu mereka bisa makan baru ini di di bakam toksunya yang mulia bante titayanyo tera berpasangan dengan meta surya wijaya yang punya kemampuan melihat malu-alus ditanya meta kalau sembahyang cengdeng itu mereka bisa gak makan itu bebek pekingnya kok utuh gitu gak dimakan kok masih utuh begitu yang makan malah yang sembahyang gitu itu gimana sih sebenarnya itu nah ini mereka yang punya kemampuan melihat oh mereka itu senang leluhur kita kalau kita sembahyang dia melihat makanan yang disukai mereka senang begitu saja jadi utuh jangan khawatir bebek peking dipersembahkan nanti berkurang bebek pekingnya iya kalau bebek peking dipersembahkan tahu-tahu pahanya hilang satu itu bukan dimakan lemanopeta ada orang yang ambil ini bebek peking enak ini jarang-jarang ada diambil itu pahanya itu bukan malopeta yang ambil itu yang bisa ngambil begitu ya jadi mereka ada kaitan karma dengan kita ada papa-papa kita ada mama-mama kita masa kita tega membiarkan mereka kelaparan kehausan terus caranya menolong mereka bagaimana sudah nah ini yang satu ini sering dilupakan pati dana pati dana itu gimana nah ini contohnya seperti yang dilakukan oleh Raja Bimbisara di zamannya sang buddha ada namanya Raja Bimbisara sang buddha Raja Raja Bimbisara setelah para biku selesai menerima dana makanan selesai makan Raja Bimbisara tidak melimpahkan jasanya kepada sanak saudaranya yang terlahir di alam peta ribuan tahun yang lampau mereka sudah menunggu di luar dinding nah ini Raja keluarga kita sekarang sudah berdana makan kepada biku sangga 500 biku sangga arahat semua dipimpin oleh sang buddha sebentar lagi dia akan melimpahkan jasa kepada kita tetapi Raja tidak melimpahkan jasanya kenapa Raja tidak melimpahkan jasanya pikiran Raja sibuk memikirkan dimana membangun wihara supaya dekat dengan kota tidak terlalu jauh dari kota tetapi tidak bising tenang nah ini sibuk pikirannya begitu karena guragung kita sang buddha tidak diminta melakukan pelimpahan jasa ya akhirnya pamit para biku pamit balik ke wihara nah malam harinya karena Raja Bimbisara tidak melakukan pelimpahan jasa makhluk peta tetap menderita kelaparan diprotes di demo demonya gimana sih banti lempar batu sebuji tangan enggak sih bakar bank wah itu kan 98 disini bakar mobil sama bukan bukan begitu demonya makhluk peta gimana caranya demo makhluk peta mereka malam hari ketika Raja Bimbisara duduk di ruang tamu sedang merendungkan dimana membangun wihara supaya tenang tetapi tidak terlalu jauh dari kota ketika merendung merendung makhluk petanya pada berjubel masuk mengangkat tangannya tinggi-tinggi kemudian berteriak bersama-sama kita tekel di alam peta sana sodala kita yang sudah menjadi Raja tidak mau melipahkan jasa kepada kita mereka nangis teriak-teriak berguling-guling di lantai di depan di belakang di samping kiri kanan di semua ruangan yang terdenar hanya teriakan-teriakan tidak ada wujudnya Raja kedakutan bulu kuduknya berdiri aduh ini apa ya ini ciri apa apakah kerajaan saya akan diserang musuh apakah saya akan binasa apakah keluarga saya binasa semalam suntuk tidak bisa tidur pagi harinya aduh ini apa ya masih mikir-mikir lebih baiklah saya pergi ke wihara tanya kepada sang bunda barangkali beliau bisa memberikan jawaban terhadap apa yang saya alami nah ketika sampai di wihara Raja ditanya Raja pagi-pagi dengan wajah kucat pasti kena pasti Raja menjelaskan semalam sudah bisa tidur sang bunda dengan mata batin melihat oh Raja diprotes sama anak saudaranya kemarin tidak mau melimpahkan jasa terus bagaimana apakah saya akan meninggal dunia apakah ada musuh yang akan menyerang tidak tidak ada apa-apa don't worry eh jangan khawatir semuanya beres yang terjadi apa yang terjadi itu anak saudaranya yang terlahir di alam beta tidak mendapatkan pelimbahan jasa oh gitu saya kemarin sibuk pikiran saya banding mau membangun wihara dimana membangun wihara begitu apakah kesempatan melakukan pati dana itu sudah tertutup banding sudah tidak ada lagi oh tidak kapan saja bisa melakukan pelimbahan jasa kepada leluhurnya Raja Bibi Sara tadi pucat pasti sekarang sudah mulai tegak kalau seandainya pagi hari ini Raja Bibi Sara berdana makan kepada Biku Sangga apakah bisa bisa sekarang tidak lagi pucat tidak lagi luyo langsung tegak jalannya pulang setelah namaskara kepada sang budak balik istana panggil Koki bikin makanan yang enak enak pagi ini Raja Bibi Sara mau berdana makan kepada Biku Sangga 500 yang dipimpin oleh sang budak nah setelah semua makanan siap sang budak yang memimpin 500 memasuki ruang makan istana sang budak dengan batat batinnya melihat di luar dinding banyak sekali makhluk peta dengan idih dengan kesaktian dengan kekuatan super natural sang budak membuka tabir sehingga Raja bisa melihat makhluk makhluk tersebut makhluk peta tersebut semua orang di kerajaan melihat aduh banyak sekali cuma tulang tulang doang berdiri tidak ada daging tidak ada darah kalau bikin kaldu tidak kurang bahan tulangnya banyak nah sekarang sang budak memasuki ruang makan istana dengan bikus sangga nah makhluk petanya sekarang pegang lehernya wah haus ya Raja Bimisara mengambil satu gelas air banti mereka pada haus banti tolong ini air ini supaya sampai ke tengah mereka didanakan begitu sang budak menerima air itu jasanya langsung melimpah kepada sanak saudaranya yang terlahir di alam peta saat itu juga yang tadinya di alam peta kering kerontang jangankan satu gelas setetes air pun tidak ada seketika itu ketika Raja Bimisara mempersembahkan satu gelas air kepada sang budak yang memimpin 500 arahat saat itu juga di alam peta muncul kolam kolam air bersudut segi empat airnya jernih sampai dasarnya kelihatan di permukaannya tumbuh bunga teratai bunga lili airnya sangat segar tidak hanya satu kolam banyak kolam kolam air muncul seketika itu juga wah sekarang maluk peta yang ribuan tahun tidak melihat air melihat banyak air banyak air tangannya dicelupkan air benar dia senok air itu dengan kedua telapak tangannya segar eh ngapain saya minum air dengan kedua telapak tangan kan lebih baik saya masukkan bulut masukkan bulut ada yang lain ngapain masukkan bulut kan lebih baik terjun gitu sambil menjelam oh pinter ya ya itu pepatahku nah itu 2500 tahun yang lampau dilakukan oleh para maluk peta mereka terjun satu terjun yang lain ikut terjun mereka minum sepuasnya tubuhnya diusap-usap matanya yang merah diusap-usap rambutnya diusap-usap begitu muncul di permukaan rambutnya hilang loh kok hilang kusutnya hilang jadi halus begitu loh seperti baru di rebonding wah catok matanya diusap-usap juga matanya hilang loh matanya hilang sungguhan merahnya hilang jadi normal kulitnya bagaimana setelah diusap-usap kulitnya menjadi halus mulus seperti kulit bayi nah sekarang rambutnya sudah halus matanya normal kulitnya sudah halus yang kurang apa krenteng lumakon sekarang malu peta pada pegang perutnya lapar ya sekarang sudah keren rambutnya seperti rebonding mata udah bagus sekarang kulit seperti bercahaya gitu lapar ya masih krenteng gitu pegang perutnya kemudian raja bibisara mengambil satu mangkok bubur banti mereka pada krenteng perutnya dipegang lapar tolong banti supaya bubur ini sampai ke tangan mereka didanakan begitu diterima oleh sang buddha jasanya melimpah kepada mereka di alam peta yang tadinya tidak ada makanan sekarang muncul makanan-makanan surgawi haucak haucak semua mereka makan dengan tenang karena banyak makanannya mereka makan dengan tenang setelah makan apa yang terjadi bapak ibu rambut oke mata beres kulit bersinar tubuh padat berisi nah sekarang yang kurang apa telan telanjang tidak ada pakaiannya aduh cantik si cantik gitu tidak ada pakaiannya keren si keren kayak sarukan kok tidak ada pakaiannya aduh buru-buru ambil pakaian cuba di persoan padahal mereka padat telanjang keren si keren tapi itu tidak ada pakaiannya tolong iman supaya mereka berpakaian begitu diterima jasanya melimpah kepada mereka kain bergantungan turun dari langit yang halus halus nah sekarang makhluk petanya sudah berubah menjadi mahluk surgawi berubah menjadi dewa berubah menjadi bidadari sudah cantik cantik sudah keren keren ganteng pakaiannya bagus bagus tetapi dilihat oleh raja bibisara kok ada rumah disana karena dilihat tidak ada rumah langsung raja bibisara itu aulanya saya persembahkan kepada mereka supaya mereka punya rumah begitu diterima oleh sahabuda dengan cara berdiam diri di alam peta langsung muncul istana besar dengan perabotannya dengan para bidadarinya lengkap nah sekarang para dewa para bidadari berderet melambaikan tangan kepada raja bibisara sudah ribuan tahun tidak pernah tidur mau tidur di raja yang empuk di dalam istana itu para dewanya mau tidur raja saking gembiranya tak tahu keluar menetes air matanya baru tadi krenteng tulang-tulang doang sekarang sudah jadi dewa bidadari buru-buru pergi ya begitu raja mampu melambaikan tangan kepada para dewa para bidadari para dewa terbang masuk ke dalam istananya masing-masing bikuken mawiru juga kalau diundang ke makasar ya bandi nanti terbang ya bandi ya bandinya juga terbang tapi pakai tiket sabi sata bawan deskitata semoga semua makhluk hidupnya berbahagia saw 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 Terima kasih.